Memancing ikan bukanlah kegiatan yang instan. Apalagi jika ternyata spot mancing tersebut tidak terlalu banyak ikannya. Kita harus rela menunggu berjam-jam bahkan hingga seharian penuh untuk mendapat ikan. Meskipun terkesan membosankan, namun hal tersebut justru dapat melatih kesabaran kita. Pada kesempatan ini Ndeso TV akan menyampaikan 4 manfaat kegiatan memancing ikan yang sering dianggap membosankan. Seperti biasa bagi sahabat Ndeso TV yang baru bergabung. Dan jika sahabat Ndeso TV menyukai videonya, silakan tekan like, dan tekan juga tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis alias tidak bayar. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Agar setiap Ndeso TV update video terbaru sahabat Ndeso TV akan selalu mendapatkan notifikasinya. Memancing ikan merupakan kegiatan yang banyak digemari. Khususnya oleh para lelaki. Namun, banyak orang yang masih bertanya-tanya kenapa orang rela menunggu berjam-jam. Menurut kebanyakan orang, memancing ikan adalah kegiatan yang membuang-buang waktu saja. Padahal, memancing bukanlah kegiatan yang sia-sia. Ada beberapa manfaat dari kegiatan menunggu mata pancing dimakan oleh ikan, meskipun memakan waktu hingga berjam-jam. Berikut ini adalah empat manfaat memancing ikan yang kerap dianggap membosankan. Memancing ikan tentu bertujuan untuk mendapatkan ikan yang sudah tidak diragukan lagi kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Dengan memancing, kita akan mendapat bahan makanan yang sehat untuk dimasak. Apalagi jika kita memancing di spot yang G gratis, kita akan mendapatkan ikan secara gratis. Hanya perlu bermodel alat pancing dan umpan. Memancing ikan bukanlah kegiatan yang instan. Apalagi jika ternyata spot mancing tersebut tidak terlalu banyak ikannya. Kita harus rela menunggu berjam-jam bahkan hingga seharian penuh untuk mendapat ikan. Meskipun terkesan membosankan, namun hal tersebut justru dapat melatih kesabaran kita. Kita akan lebih banyak berpikir daripada bertindak. Oleh sebab itu, kegiatan ini sangat bermanfaat bagi orang yang selalu tergesa-gesa dalam kegiatan sehari-hari. Saat kita memancing ikan di sebuah tempat, tidak jarang kita akan bertemu dengan pemancing lain. Jika salah seorang di antara pemancing tersebut mau memulai obrolan, maka akan menambah jaringan pertemanan. Kita dapat menemukan kawan baru dari berbagai kalangan. Seperti yang sudah disebutkan, memancing ikan memerlukan kesabaran untuk menunggu selama berjam-jam. Selama waktu menunggu tersebut, raga pemancing memang diam menunggu joran, tapi pikirannya dapat berkelana kemana-mana. Selama memancing, kita dapat memikirkan pekerjaan, tugas sekolah, atau hal-hal lainnya. Hal ini kemudian dapat membuat seorang pemancing selain mendapatkan ikan juga mendapat inspirasi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!